selamat menikmati dan Valor Matter bisa kalian lihat di bawah sharpness ada yang namanya spirit bar terus di atas daftar nama nama kita dan nama pad ada bar yang kosong itu namanya adalah Valor Matter nah itu yang harus diisi pertama kali saat menggunakan Valor Longsword karena itu penting karena kalau misalnya penuh Valor Matter bakalan masuk ke Valor State pada dasarnya sebelum kita masuk ke Valor State atau Brave State itu untuk move nya masih sama sama seperti move yang ada di Monster Hunter Freedom Unite jadi ya standar semuanya X atau A atau Spirit Slash itu saat kalian tekan R itu namanya move nya Spirit Slash dan perbedaannya kita disini gak bisa pakai Fat Slash Fat Slash itu yang saat kita ngayunkan pedang itu bakal mundur ke belakang itu Fat Slash itu gak bisa digunakan kecuali kita pakai Valor Stand terus baru Fat Slash nah itu baru bisa kecuali saat kita udah masuk ke Valor State itu semua move yang di lock atau yang gak bisa digunakan pada saat kita belum masuk ke Valor State atau Valor Status itu semua move yang ke lock atau ke kunci itu bakalan bisa digunakan semua kecuali move Sakura Slash ya karena di Valor Style ini move Sakura Slash itu gak bisa digunakan jadi beda sama guild style yang bisa yang masih bisa gunakan move Sakura Slash tekan Y untuk Valor Stand Valor Stand ini menghabiskan stamina dan sedikit darah ya juga kalau misalnya kita menggunakan Valor Stand itu secara berlebihan atau sampai energinya habis kita tuh bakalan egg hosting atau kelelahan dan ini sangat-sangat tidak menguntungkan karena kita bakalan egg hosting atau kelelahan secara berlebihan seperti ini itu bakalan sangat-sangat merugikan kita karena kita jadi sasaran empuk serangan monster-monster yang sedang kita hadapi Valor Stand juga jadi alternatif untuk menangkal Roar karena kita jadi gak usah takut untuk nutup kuping ya karena untuk yang gak pakai skill Airplug ya itu bakal jadi masalah juga kalau misalnya monsternya Roar kita bisa-bisa kena serangan dan juga Valor Stand bisa jadi alternatif untuk menerima serangan jadi kita cuma kita cuma kena sedikit damage dari serangan monsternya ya ibaratnya dikurangilah ya dan juga kalau misalnya kita diserang saat menggunakan Valor Stand itu menambah sedikit Valor Meternya ya jadi ya lumayan lah untuk nyicil-nyicil sampai Valor Meternya penuh dan masuk ke Valor Stand cara cepat mengisi Valor Meternya dengan cara sebelum kita nyerah itu kita harus menggunakan Valor Stand dulu ya jadi kita bisa nyerang 2 kali setelah Valor Stand 3 kali maksudnya jadi 1 2 dan 3 tapi aku jarang juga sih 2 kali karena kita bakalan positioning ulang ya biar gak kena serangan monsternya jadi untuk penggunaan Spirit Slash malah lebih bagus lagi setelah Valor Stand tekan R untuk Spirit Slash itu bakalan lebih cepat dan juga kalian bisa gunakan Fat Slash untuk repositioning alas posisi ulang jadi kalian bisa ke kiri atau ke kanan kalau kalian lihat video para hunter yang udah pro itu pasti bakalan sering menggunakan Fat Slash kiri ke kanan karena positioning itu penting juga agar gak kena serang sama monsternya jadi setiap nyerang itu ya usahakan pakai Valor Stand dulu ya Valor Stand serang Valor Stand serang jadi seperti itu dan setelah Valor Stand itu jangan pernah nyerang sekali ya itu bakalan taunting maksudnya bakalan mutarin pedang itu cukup lama jadi seperti ini nah jadi kita bakalan besar kemungkinan kena serangan dari monsternya oke atau setelah Valor Stand nyerang dan kalian bisa dodge ke kiri atau ke kanan atau ke depan untuk ngejar posisi monsternya nah ini penting juga jadi kalian bisa repositioning kayak yang gue bilang tadi alias mengganti posisi kalian atau mencari ulang posisi kalian karena repositioning itu penting kalau untuk game monster hunter ya biar kita tuh bisa nyerang monsternya dengan efektif dan menghindari serangan monsternya kalau diperhatikan dengan 3D team mereka yang udah pro dengan Lost War Valor Style pasti menggunakan Valor Stand sebelum menyerang menjelang masuk ke Valor State karena memang begitu cara cepat untuk ngisi Valor meternya ya saat masuk ke Valor State atau Brave State ini hampir semua move dibuka termasuk VAT Slash jadi kalian gak usah menggunakan Valor Stand lagi waktu menggunakan VAT Slash untuk R kita dapat Brave Slash 1 R lagi Brave Slash 2 dan R lagi Brave Reckoning Slash jadi kombo Sakura Slash itu gak berlaku di Valor Style tapi Brave Reckoning Slash itu tuh juga termasuk OP loh jadi sebisa mungkin kalian harus menggunakannya untuk kombo panjang saat menggunakan Lost War kami bisa tekan X R X R X R lalu R nah ini kombo yang panjang bisa digunakan saat monsternya terjatuh atau untuk mempersingkat kombonya kalian bisa gunakan Valor Stand lalu R R dan R lagi nah itu kombo singkat karena kadang monsternya itu keburu kebangun ya sebelum kombonya selesai dan yang paling penting di Valor Wrong Sword itu ada Valor Counter nah jadi Valor Counter inilah yang buat senjata Longsword ini di Valor Style itu menjadi sangat OP ya karena beda dengan guard point yang ada di Char Blade saat kita menggunakan guard point dari Valor Longsword ini atau Valor Counter ini kita juga sekali nyerang statusnya jadi ya itu yang membuat Valor Counter di Longsword ini menjadi sangat OP tekan R untuk mendapatkan point nah disini merupakan move Brave Spirit Slash 1 itu kita langsung dapat yang namanya guard point bisa kalian lihat titik putih nah itu tuh merupakan guard point yang ada di Brave Slash 1 sama seperti saat kita menggunakan Char Blade dan Morp ke Axe itu kan bakalan ada titik putih nah itu adalah guard pointnya jadi guard point di Longsword ini ada di Brave Spirit Slash 1 untuk Valor Counter itu nggak bisa dilakukan berkali-kali jadi kalau ada serangan beruntun kalian hanya bisa menggunakan Valor Counter sekali dan gunakan Valor Stand untuk mengantisipasi serangan berikutnya selain untuk menangkal serangan dari monster Valor Counter juga bisa digunakan untuk menangkal roar dari monster ya jadi ya sangat-sangat membantu setelah kita tuh bisa melakukan Valor Counter setelah Valor Counter berhasil kalian bisa langsung menggunakan tombol R dan R lagi nah jadi setelah Valor Counter berhasil kita langsung bisa nge-hit monster dengan Brave Spirit Slash 2 dan Brave Reckoning Slash kombo ini termasuk OP karena demake yang kita berikan kepada monster itu cukup besar ya nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara menggunakan Valor Counter yang baik dan benar nah itu dia yang jadi PR untuk para-para newbie yang pengen perfect counter ya karena aku sendiri juga kadang-kadang masih sering blunder pada saat pengen nge-parry atau nge-counter serangan-serangan monster ya karena intinya gini bro monster itu beda karakteristik ya kadang ada yang cepat ada yang lambat ya ada yang medium untuk kecepatan serangnya intinya kalian harus hafal dulu gerakan monster-monsternya kalau kalian udah hafal gerakan monsternya itu bakalan gampang banget untuk nge-parry atau nge-counter serangan-serangan monsternya dan untuk timingnya sendiri Valor Counter itu termasuk cepat ya jadi mungkin cuma sekitar 1 detik paling menjelang serangannya itu dibagi kita baru kita nge-counter serangannya jadi gak bisa terlalu lama bro beda sama guard point yang ada di Charblade yang kalau misalnya serangannya bakalan datang masih agak lama terus kita menggunakan guard point itu masih kemungkinan besar masih bisa ketahan tapi beda dengan Valor Longsword kalau counternya disini kita tuh memang harus bener-bener tahu timing untuk menggunakannya oke untuk contoh disini aku ngelawan Deviljo nah ini bisa kalian lihat aku menunggu sampai serangannya benar-benar dekat baru aku gunakan valor counter nah kalau misalnya tadi aku terlalu cepat menggunakannya itu bakalan kena serangan dari Deviljo nya terus juga kalau misalnya terlalu lambat juga ya sia-sia karena gak bakalan kepencet itu juga masih jadi PR bagi aku kadang-kadang salah ngatur timing nah disini juga jadi pas memang udah mau ngetakkan ke tanah kakinya itu baru aku gunakan terus disini semburannya juga udah benar-benar dekat baru aku gunakan counternya karena memang seperti itu cara gunakan valor counter jadi syaratnya itu cuma satu kita memang harus tahu gerakan dari monsternya terus yang kedua kita tahu timingnya gitu kalau kita masih gak tahu antara dua itu bakalan susah tapi intinya semua monster itu sama setiap mau nyerang dia bakalan diam dulu baru nyerang jadi kita tuh gak boleh brutal bro gak boleh brutal jadi gak boleh main serang salah serang aja saat dia mau nyerang kita harus berhenti sejenak perhatikan serangan apa yang akan dia keluarkan gitu jadi kita bisa antisipasi antisipasi untuk meng-counter gerakannya gitu nah jadi valor style ini valor counter ini intinya adalah tentang timing dan positioning jadi kalian harus tahu juga gerakan dari monsternya sifat-sifat monsternya dia cepat kah atau dia lambat kah atau dia medium kah untuk kecepatan serangnya gitu untuk kalau kalian lihat di youtube-youtube mah mereka udah mastah-mastah mereka udah jago-jago gitu kan mereka udah memang kerjaan mereka main ini tiap hari gitu dia wajar mereka jago kalian juga bisa jago intinya latihan aja latihan hapel gerakan monsternya jadi main monster antarnya juga gak bisa selasal bro kalau selasal lah kita prustasi sendiri dan juga setiap monster itu beda-beda karakter ada yang nyerang pakai ekor kayak gelah venus ada yang hobi nabrak kayak tigrex nah kalau devil joni hobinya gigit gitu kan jadi kalian tahu posisi mana aja yang pas untuk ngelawan monsternya jadi ada yang posisi depan ada yang di samping ada yang kalian harus di bawahnya dia gitu itu juga penting soalnya kalau main long sword kita gak ngehit aja spirit bar bakalan berkurang dan valor meter juga ya gak bisa nambah kan gitu jadi memang penting untuk tahu soal itu dan untuk hunter art sorry ini gak kerekam jadi ya udah aku kasih tau aja ya untuk daftar hunter art rekomendasi kalian bisa pakai absolute evasion untuk newbie atau kalian bisa pakai absolute readiness kalau udah kebuka karena absolute readiness itu nambahin sharpness kita ya walaupun gak banyak tapi ya tetap membantulah ketiga kalian bisa pakai unhink spirit kayak yang aku pakai di video ini jadi gunanya agar spirit bar kita itu gak bisa berkurang jadi max terus itu gak berkurang-kurang tapi ya tetap aja ada gerusi waktunya ini cukup membantu jadi kita gak usah takut untuk nyepam breath spirit slash nyepam air maksudnya gak usah takut energinya habis oke dan lanjut kalian bisa pakai sakura slash ini cukup banyak juga yang pakai terus juga bar hunter artnya cukup cepat terisinya jadi kita bakalan lebih sering spam hunter art sakura slash nya dan yang terakhir adalah critical danger nah ini yang paling sering dipakai karena efeknya itu sama seperti follower counter jadi kita tuh nge-counter serangan dari monster nya hunter ini juga termasuk yang paling sering dipakai tapi ya gunakan untuk monster yang agresif kalau kita gunakan untuk monster yang lambat ini bakalan gak ada gunanya ya kayak contohnya mungkin devil joe juga termasuk yang agresif glavenous digrex apa lagi ya ya pokoknya itulah kayak xenogre gitu kan agresif jadi ya cukup berguna critical danger oke sampai disini dulu videonya thanks for watch like kalau kalian suka dislike aja kalau kalian gak suka dan kalau kalian masih bingung dan ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar aku bakal menjawab disitu aja ya kalau misalnya videonya masih ada yang kurang dan kalian masih ada juga yang bingung oke dan kalau kalian pengen tau update video selanjutnya silahkan di subscribe channel ini dan juga hidupkan notifikasinya ya biar kalian gak ketinggalan update video selanjutnya oke sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye